Halo semua, selamat datang di channel kami. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang makanan yang dapat mengakibatkan gangguan pencernaan. Makanan merupakan kebutuhan pokok bagi manusia, namun tidak semua makanan baik untuk pencernaan kita. Beberapa makanan bahkan dapat memicu gangguan pencernaan yang serius. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengetahui jenis-jenis makanan yang harus dihindari agar pencernaan kita tetap sehat. Jenis-jenis makanan yang memicu gangguan pencernaan menurut penelitian medis, terdapat lima jenis makanan yang harus dihindari agar pencernaan kita tetap sehat. Pertama, makanan pedas. Makanan pedas dapat menyebabkan iritasi pada lambung dan kerongkongan. Kedua, makanan berlemak tinggi. Makanan berlemak tinggi dapat menyebabkan lambung lebih lama untuk mencerna makanan, sehingga meningkatkan risiko terjadinya gangguan pencernaan. Ketiga, makanan berkarbonasi. Makanan berkarbonasi dapat menyebabkan perut, kembung, dan sakit perut. Keempat, makanan berbahan dasar susu. Beberapa orang memiliki intoleransi laktosa, sehingga mengonsumsi makanan berbahan dasar susu dapat menyebabkan gangguan pencernaan. Kelima, makanan cepat saji. Makanan cepat saji mengandung banyak lemak, garam, dan gula, sehingga dapat memicu gangguan pencernaan. Gangguan organ pencernaan. Gangguan organ pencernaan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk jenis makanan yang dikonsumsi. Menurut video pembelajaran, terdapat beberapa jenis gangguan organ pencernaan pada manusia, seperti gastritis, maag, tukak lambung, dan GERD. Gejala-gejala gangguan pencernaan ini antara lain sakit perut, mual, muntah, dan kembung. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menghindari makanan-makanan yang dapat memicu gangguan pencernaan ini. Tips Mencegah Gangguan Pencernaan Selain menghindari makanan-makanan yang dapat memicu gangguan pencernaan, terdapat beberapa tips yang dapat membantu mencegah gangguan pencernaan. Seperti yang dijelaskan dalam video pendek, kita harus menjaga keseimbangan dalam makanan yang kita konsumsi. Kita juga harus mengunyah makanan dengan baik sebelum menelannya, serta menghindari makan terlalu cepat atau terlalu banyak. Selain itu, kita juga harus menghindari kebiasaan merokok dan minum alkohol, karena kedua hal tersebut dapat memicu gangguan pencernaan. Itulah beberapa hal yang perlu kita ketahui tentang makanan yang dapat mengakibatkan gangguan pencernaan. Kita harus menghindari makanan-makanan yang dapat memicu gangguan pencernaan, serta mengikuti tips-tips untuk mencegah gangguan pencernaan. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.